Dari Sumatera Utara kita beralih ke Kelimantan Timur, pemirsa seorang pria di balik papan Kelimantan Timur nekat membunuh pria yang menjadi selingkuhan istri dia. Ya, perselingkuhan korban dan istri pelaku sendiri terbongkara setelah keduanya diketahui asik bermusraan di salah satu pasar malam. MD, pria yang kesehariannya bekerja sebagai buruh ini akhirnya meregang nyawa di rumah sakit Kanujoso Jatibibowo balik papan Kelimantan Timur Sabtu Dinihari. Korban tewas akibat dua luka tusukan di tubuh Jai yang membuat korban kehabisan darah. Sebelumnya korban sendiri ditemukan bersih badara di sebuah pasar malam di kawasan Keraha Indah Balikpapan Utara. Korban ditikam oleh Ude yang tidak lain merupakan suami dari kekasih gelap korban, yakni EKA. Pelaku curiga akan hubungan gelap yang dijalani istrinya dengan korban setelah membuntuti sang istri ke pasar malam dan mendapatinya dengan perempesraan dengan korban. Pelaku langsung gelap mata dan menikam korban. Istri saya mau jalan ke pasar malam, terus itu saya tidur. Terus tidur itu langsung kayak ada yang bangunin, langsung melihat istri saya ke taman sehari sana di pasar malam. Pisau yang kamu bawa itu dari rumah atau kamu ambil di mana? Dari rumah memang Pak, untuk jaga-jaga diri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terpaksa mendekam di tahanan Mapolsek Balikpapan Utara dan terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman minimal 20 tahun penjara.